Halo adik-adik, diketahui integral 2x kuadrat dalam kurung 1 min x pangkat 5 dx yang ditanyakan adalah hasil integralnya oke langsung saja kita kerjakan langkah yang pertama nah disini ada variable yang pangkatnya berbeda maka dia akan menggunakan integral parsial jadi langkah pertama adalah memisalkan U sama dv memisalkan U dan dv U nya itu adalah 12x kuadrat kemudian dv itu sama dengan 1 min x pangkat 5 dx nah kemudian kita U ini kita turunkan biar menemukan du maka jadi du per dx sama dengan 24x maka du sama dengan 24 dx du sudah ketemu sekarang yang dv biar ketemu v maka kita integralkan maka v sama dengan integral dari 1 min x pangkat 5 dx jadi sama dengan min 1 per 5 plus 1 ya dikali 1 min x pangkat 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 1 per 6 1 min x pangkat 6 seperti itu adik-adik semua kemudian tinggal kita masukkan ke rumusnya integral U dv sama dengan U kali V min integral V du nah jadi sama dengan U nya berapa tadi 12x kuadrat dikali V nya negatif 1 per 6 1 min x pangkat 6 dikurangi integralnya min 1 per 6 1 min x pangkat 6 dx nah eh maaf ada 24 ya du nya adalah 24 x dx nah oke sudah maka hasilnya adalah negatif 2 x kuadrat 1 min x pangkat 6 ditambah hasilnya 6 sama 24 itu 4 ya integral x 1 min x pangkat 6 dx nah adik-adik semua kita lihat disini pun juga ada variable yang pangkatnya berbeda ini pangkat 1 yang disini nanti pangkat 6 ya kan nah jadi kita menggunakan integral parsial kedua nah menggunakan integral integral parsial 2 nah ini misalkan ya misalkan u nya sama dengan x dan dv nya itu sama dengan 1 min x pangkat 6 dx nah seperti integral parsial yang pertama tadi kita turunkan dv maaf dv per dx itu sama dengan 1 maka dv sama dengan dx kalau yang ini dv kita mencari v itu kita integralkan ya maka v sama dengan integral dari 1 min x pangkat 6 dx ketemunya adalah min 1 per 6 ditambah 1 1 min 6 pangkat 6 plus 1 ya kan kemudian min 1 per 7 1 min x pangkat 7 oke u du dv v sudah ketemu maka kita menggunakan rumus yang parsial tadi integral udv sama dengan u kali v min integral v du maka u nya berapa x dikali v nya negatif 1 per 7 1 min x pangkat 7 dikurangi integral v nya adalah min 1 per 7 1 min x pangkat 7 dikali dengan du nya adalah dx nah seperti ini kemudian kita dapatkan min 1 per 7 x dalam kurung 1 min x pangkat 7 ditambah maaf ya karena min ketemu min 1 1 per 7 integral 1 min x pangkat 7 dx maka min 1 per 7 x 1 min x pangkat 7 ditambah 1 per 7 min 1 per 8 x maaf 1 min 1 ya ini ya min 8 maaf min x pangkat 8 nah kemudian kalau sudah ya dikati semua kita substitusikan tadi kita sudah menemukan 2 integral parsial maka substitusi integral parsial 2 ke 1 nah jadinya ya kita substitusikan integral udv itu sama dengan negatif 2 x kuadral kali 1 min x pangkat 6 ditambah 4 integral ini maaf ini x 1 min x pangkat 6 dx nah maka min 2 x kuadrat 1 min x pangkat 6 ditambah 4 kali nah ini hasilnya ini min 1 per 7 x 1 min x pangkat 7 ditambah 1 per 7 min 1 per 8 dalam kurung 1 min x pangkat 8 nah ini jadi semua kemudian min 2 x kuadrat 1 min x pangkat 6 dikurangi 4 per 7 x 1 min x pangkat 7 ya dikurangi 1 per 14 1 min x pangkat 8 nah seperti ini oke seperti itu adik-adik semua semoga video ini bisa membantu kalian ya terima kasih selamat menikmati